Halo re, yo opo kabare, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Sniper The White Raven tahun 2022. Film ini berdasarkan kisah nyata perang Ukraina dan Rusia, di mana seorang guru fisika berkomitmen untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Dia pun masuk ke kem pelatihan militer untuk menjadi seorang penembak jutuh. Langsung saja ke TK Pilur. Kisah diawali dengan sebuah pasangan yang tinggal di rumah aneh di Donbass perbatasan Ukraina-Rusia. Setelah persiapan, dia pun berangkat ke sekolah menaiki sepedanya. Pria ini adalah guru fisika bernama Mikola. Sesampainya di sekolah, dia mendengar berita ketegangan memuncak setelah Ukraina menyingkirkan presiden boneka Rusia yang korup. Mikola kemudian mengajar di kelas seperti biasanya. Dia mengajarkan rumus kecepatan, jarak, dan waktu pada muridnya. Bel berbunyi menandakan kelas usai. Seorang murid songong mendatanginya. Mikola adalah orang asing, blesteran Ukraina dan Rusia. Murid yang tidak suka pada orang asing menyuruh Mikola pergi dari kotanya. Mikola dengan santai cuek saja. Sesampainya di rumah, seorang wartawan mewawancarainya. Rumah Mikola adalah pemukiman pertama di perbatasan Donbass. Wartawan itu menanyakan, mengapa tidak tinggal di pemukiman normal seperti yang lainnya. Sebagai ahli matematika, fisika, dan ekologi, Mikola menjelaskan, ini cara dia untuk menyelamatkan planet bumi. Oleh karena itu, Mikola dan istrinya memiliki cara hidup lebih bersahabat dengan alam. Mikola mengajaknya ke dalam rumah dan menjelaskan teknologi ramah lingkungan pada mereka. Tapi, mereka menganggap Mikola seperti orang gila dan meninggalkannya. Malam pun tiba. Dua pasangan ini menggila, menikmati malam bersama. Malam itu, pasukan militer datang ke perbatasan Donbass, Ukraina, Rusia. Mereka adalah pasukan militer Rusia yang datang untuk menginvasi Ukraina. Pagi hari datang, Mikola melakukan kegiatan rutin seperti biasanya. Berpamitan pada istrinya yang hamil dan pergi mengajar dengan sepedanya. Mikola sempat berpapasan dengan militer Rusia. Menyebabkan militer Rusia sadar bahwa ada pemukiman di area mereka. Mikola sampai di sekolah, namun tak ada orang di sana. Dia mendengar berita kerusuhan yang terjadi di Donbass. Mendengar berita tersebut, Mikola sadar istrinya dalam bahaya dan langsung bergegas pulang ke rumah. Dia sudah mendapati istrinya yang hamil sudah disakiti oleh militer Rusia. Militer Rusia kemudian mengecek isi dalam rumah mereka. Namun tak ada apa-apa di sana. Dia pun membakar rumah Mikola karena khawatir bahwa Mikola akan melaporkan ke militer lokal. Istrinya yang tidak terima kemudian melemparkan batu pada militer Rusia. Istri Mikola pun tewas tertembak. Keesokan harinya, pasukan militer Ukraina menghampiri Mikola. Mereka memastikan bahwa dia bukan mata-mata militer Rusia. Setelah percaya bahwa Mikola adalah penduduk lokal, dia membantu mengeburkan istri Mikola. Mikola kemudian mengambil ukiran kayu buatan istrinya sebagai semangatnya untuk membalas dendam pada militer Rusia. Pasukan militer Ukraina kemudian mengajak Mikola ke kem pelatihan militer. Sesampainya di kem pelatihan militer, komandan militer tidak mempercayai Mikola dan menyuruh pasukannya untuk membuangnya. Di tengah pembicaraan mereka, Mikola menghampiri sebuah senjata. Komandan militer melihatnya dan menanyai apa maksud Mikola. Komandan kemudian mempersilahkan Mikola masuk ke kem setelah tahu niatnya untuk mengusir militer Rusia dari Donbass. Mikola kemudian ikut pelatihan militer. Dia yang seorang guru fisika tidak bisa membuka magazin senjata. Pelatihan berat pun dilakukan Mikola. Dia ditanyai komandan apakah dia seorang pasifis atau pencinta damai. Dia menyangkalnya. Mikola kini menyandang nama Raven dalam kemiliteran. Berhari-hari Raven melakukan latihan militer. Ketika rapat kem, komandan menginformasikan bahwa mereka tidak memiliki cukup penembak Jitu. Relawan melakukan pencarian dan ingin melatih orang-orang dalam kem yang mau menjadi penembak Jitu. Beberapa orang pun mengajukan diri. Begitupun Raven. Dia dirakukan oleh komandan. Karena membuka magazin senjata saja masih belum bisa. Komandan menantangnya membuka magazin dalam waktu 20 detik dengan mata tertutup. Raven pun berhasil dalam waktu 18 detik. Relawan dan komandan yang melihatnya akhirnya mengakuinya. Raven dan teman-temannya tiba di kem pelatihan penembak Jitu. Raven mulai dengan materi pengenalan dasar seorang penembak Jitu. Kemudian masing-masing dari mereka dibagikan senjata. Budkiewicz, Dunewski, dan yang lain mendapat sniper SVD. Namun Raven mendapat senjata berbeda yaitu sniper SKS. Hal itu membuat Raven tak terima. Petugas yang membagikan senjata pun marah dan mengusir Raven. Pelatihan penggunaan sniper dilakukan. Dalam latihan, Raven dan temannya berhasil karena tidak bergeming saat menerima tembakan. Karena pergerakan sedikit pun dapat menjadi masalah bagi seorang penembak Jitu. Pelatihan dilanjutkan dengan pemahaman jangkauan tembak senjata. Raven menanyakan bagaimana jika jangkauan senjata tidak sejauh yang dimiliki musuh. Karena senjatanya paling lemah dalam jangkauan. Komandan menjelaskan bagi penembak Jitu, kesabaran dan kecerdasan adalah kuncinya. Dilanjutkan pelatihan pembitikan. Budkiewicz dan Dunajewski dapat mengenai sasaran dengan SVD. Tidak dengan Raven. Dia gagal dan beralasan karena jenis senjatanya berbeda. Dalam observasi jarak musuh, Raven yang merupakan guru fisika, mampu memahami dan menjawab dengan mudah soal dari komandan. Ujian pengkodaan tembakan dilakukan. Dalam ujian, Raven terlihat gagal. Komandan menyuruh mereka meletakkan senjata dan pergi. Namun, Raven tetap memegangnya. Dia mengatakan bahwa belum menembakkan senapannya. Dia pun mengenainya dan mendapatkan poin plus. Keesokan harinya, dia pun diterima di kompi pertama. Scene berpindah. Terlihat jenderal dan komandan sedang mengatur strategi untuk mengambil alih jembatan di garis nolpeta. Jenderal meminta untuk memperkuat pengamanan serta meminta penambahan penembak Jitu dan tim penyerang. Tugas itu pun diberikan di pundak Raven. Dia bersama komandan menentukan jarak tembak musuh. Mobil warga sipil tiba-tiba datang. Mereka diminta dokumen oleh militer Rusia dan menahannya. Komandan meminta bersabar dan menunggu aba-aba kode tembakan. Setelah semua tembakan berhasil, tersisa militer Rusia yang menyandra warga sipil Ukraina. Headshot tembakan terkena di kepala. Tugas pertama Raven pun berhasil dengan mulus. Di tempat lain, Dune dan Klim juga menjalankan misi pertamanya. Sayang, dia dibidik oleh militer Rusia. Jasad Klim kemudian dibawa petugas medis. Komandan dan Jenderal melakukan investigasi dan menemukan jenis peluru seperti bunga yang bisa menembus baju besi. Jenderal menjelaskan bahwa mereka harus segera menempati parit di garis nol tempat evakuasi jasad Klim. Tim Raven pun bergegas menyusuri ladang berkabut sesuai rencana. Tugas ini mulai dengan penanaman ranjau, pemberian tanda, dan pengambilan sudut tembak. Selang beberapa waktu, pos ketiga melihat kelompok militer Rusia mendekat. Penghitungan mundur penembakan dilakukan. Satu tembakan keranjau menewaskan semua militer Rusia. Raven melihat murid songongnya yang bergabung dengan barisan tentara Rusia pun tewas. Tugas kedua pun berhasil. Komandan mengobservasi sebuah rumah. Raven kemudian datang melaporkan kondisi lintasan pendakian. Dia juga menanyakan foto yang dipegang oleh komandan. Itu adalah foto keluarganya. Dan komandan balik menanyai Raven terkait ukiran yang dibawanya. Keesokan harinya, militer Rusia mengetahui posisi militer Ukraina dan merencanakan penyerangan. Raven yang berada di jalur penyerangan militer Rusia membidik dan ingin menembak. Komandan yang bersamanya tidak mengizinkan. Tapi Raven bersih keras menembak. Tembakan tepat sasaran namun posisi mereka akhirnya diketahui oleh militer Rusia. Komandan terkena tembakan militer Rusia. Raven kemudian menariknya. Mereka dibombardir. Komandan tewas. Raven pun disidang akibat kelalaiannya. Dan harus bertanggung jawab membunuh militer Rusia yang membunuh komandannya. Di sebuah gudang kosong dan tumpukan sampah, tentara Rusia sedang berkamuflase. Namun, posisi mereka dapat diketahui oleh Raven. Adu sniper dimenangkan Raven. Dia mengambil senjata militer Rusia dan kembali ke kem militer. Di dalam kem, rapat dilakukan. Petinggi menjelaskan bahwa intelijen mendapatkan informasi mengenai penembak Jitu yang membunuh komandan dan mengupload video untuk menjatuhkan semangat militer Ukraina. Penembak Jitu Rusia itu bernama Seri. Petinggi camp menjelaskan juga bahwa para penembak Jitu mereka banyak yang tewas di dekat pabrik kimia. Ada penyimpanan klorin bertekanan tinggi di sana. Sehingga tidak bisa menggunakan senjata dengan ledakan tinggi karena dapat menyebabkan ledakan silinder yang berbahaya bagi lingkungan. Petinggi melanjutkan rencana. Menyebar delapan militer ke beberapa titik. Misi ini bertujuan hanya untuk mengamankan akses tanpa melakukan tembakan yang dapat menyebabkan silinder klorin meledak. Jika rencana ini berhasil, maka Raven dapat menjangkau lokasi Seri dan membunuhnya. Menjelang malam, masing-masing sudah berada di titik yang ditentukan. Raven berhasil mengamankan langkah pertama mereka. Kemudian, militer Ukraina membanjiri tembakan ke arah militer Rusia yang berada di luar pabrik kimia. Raven pun dapat masuk ke pabrik kimia. Komandan kedua militer Rusia yang tidak bisa menghubungi pelaton penjagaan luar akhirnya meninggalkan posisinya. Begitu juga Seri. Raven pun mengendap masuk ke arah dua komandan Rusia. Seri yang sudah sadar dia diserang meminta bantuan dan kembali ke posisinya. Tapi, Raven sudah bersiap. Dia melompat dan menusuknya dari atas. Dan menggranat komandan kedua. Beberapa waktu berselang, bala bantuan militer Rusia datang. Perang pun tak terhindarkan. Raven kemudian mendapat laporan bahwa militer Ukraina mampu mengagalkan invasi Rusia. Rumah dan makam istri Raven berada di dekat pabrik kimia. Dia pun mendatanginya untuk memberikan berita atas kemenangannya. Film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Jika kalian suka, tinggalkan like, komen, dan jangan lupa subscribe.